Intro Halo guys, apa kabar? Masih dengan Rebsuto Mix Random Di video kali ini, kita akan memberikan informasi mengenai drama Jepang yang juga menarik dan recommended buat kalian yaitu Promise Cinderella bergenre drama, comedy, romance Drama ini sudah ditayangkan di TBS pada tanggal 13 Juli 2021 sebanyak 11 episode guys Kita akan membahas satu episode saja ya Drama ini diadaptasi dari manga dengan judul yang sama karya Tachibana Oreko menceritakan tentang Katsuragi Hayaume seorang ibu rumah tangga biasa berusia sekitar 30 tahunan dan baru setahun menikah dengan Imai Masahiro ketika hidupnya yang damai dan bahagia suatu hari menjadi hancur guys karena Imai Masahiro tiba-tiba saja bersujud dan meminta bercerai pada Hayaume karena Masahiro memiliki wanita lain terguncang karena pengakuan Imai Masahiro Katsuragi Hayaume pergi dari rumah dengan langkah gontai Katsuragi Hayaume kebingungan karena tidak punya tempat tujuan tidak hanya itu saja penderitaannya Hayaume juga dipecat dari perusahaannya dan bersamaan itu juga tasnya dicuri oleh pencopet guys Katsuragi Hayaume berada dalam situasi di mana dia tidak punya uang dan tempat untuk pergi dan akhirnya menjadi tunawisma guys tidur di dalam kardus di taman selama beberapa hari kemudian Hayaume didatangi oleh seorang siswa SMA laki-laki tampan dan kaya yaitu Ichinari Kataroka bersama dengan ketiga temannya mereka menghina dan berniat membalas perlakuan Hayaume yang ternyata sebelumnya di halte bus mereka telah bertemu dengan Hayaume yang membantu seorang murid yang dibuli oleh Ichinari dan kawan-kawannya lalu Hayaume sekaligus mempermalukan Ichinari dan sekarang Ichinari dan kawan-kawannya mendatangi Hayaume untuk menghinanya membuang sepatunya ke kolam peredahkan Hayaume dengan memberinya sejumlah uang tapi bukan Hayaume kalau tidak membalas balik Hayaume mendorong Ichinari sampai jatuh dan memasukkan lembaran uang ke mulut Ichinari lalu temannya Ichinari mendorong Hayaume sampai jatuh tapi Hayaume segera bangkit lagi dan mendorong temannya Ichinari itu lalu memukulnya dengan tas guys Ichinari hanya melihat kejadian itu dengan tersenyum Hayaume kembali mengejar Ichinari dan mendorongnya memeras wajahnya dan menuntut membayar sepatunya yang dibuang oleh Ichinari setelah kejadian itu sepertinya Ichinari dan kawan-kawannya melarikan diri Ichinari berjalan gontai dengan wajah babak belur di perjalanan pulang Ichinari bertemu dengan kakaknya yaitu Seigo yang tampaknya hubungan mereka gak bagus guys karena tertarik dengan karakter Hayaume Ichinari pergi ke tempat Hayaume dan menawarkan untuk memberinya tempat tidur dan makanan dan Hayaume setuju untuk mengambil bagian dalam permainan kehidupan nyata dan menghilangkan kebosanan Ichinari guys ini melibatkan melempar dadu dan menyelesaikan misi untuk mendapatkan hadiah uang Hayaume memiliki keengganan untuk mengandalkan orang tetapi dia tetap tinggal di mansionnya Ichinari meskipun Hayaume tersinggung oleh permainan yang tidak menyenangkan seperti mempermalukan karakter utama di sebuah pesta untuk orang kaya hanya untuk mendapatkan 200 ribu yen Hayaume dipaksa untuk berpartisipasi untuk membayar hutang yang telah dia tanggung dan saat Hayaume tinggal bersama Ichinari Kataoka Hayaume diperkenalkan ke dunia kegembiraan sensasi dan romansa yang tidak pernah dia bayangkan setelah menonton episode 1 ceritanya sangat menarik guys drama Promi Cinderella recommended untuk kamu Fumi Nikaido sebagai Katsuragi Hayaume Hayaume berasal dari keluarga miskin Hayaume kehilangan ibunya pada usia 12 tahun dan tinggal bersama ayahnya tetapi karena ayahnya seorang pemabuk dan juga mengalami kesulitan keuangan Hayaume bekerja per waktu dan harus putus sekolah dan di masa lalunya Hayaume meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan ayahnya yang tidak bisa diselamatkan Hayaume membenci membungkuk, ketidakjujuran dan memiliki keperibadian yang lugas dan tidak mau mengandalkan orang lain lalu Hayaume bertemu dengan Masahiro di tempat Hayaume bekerja kemudian mereka menikah tapi tiba-tiba setelah setahun Masahiro membicarakan topik perceraian karena ada wanita lain lalu Hayaume lagi-lagi memutuskan untuk pergi dari rumah guys tapi pertemuan dengan pencopet membuatnya tidak punya uang dan menjadi tunawisma sampai Ichinari Kataoka mendatanginya Gordon Maeda sebagai Ichinari Kataoka putra kedua dari keluarga Kataoka Ichinari tinggal bersama neneknya yaitu Etsuko dengan kepala pelayan yaitu Yoshitura hanya perkataan dan perbuatan buruk Ichinari yang mencolok seperti hanya bermain dengan teman-temannya dan membuli teman sekelas yang lemah dan menghabiskan banyak uang Ichinari memiliki keperibadian dan perilaku yang buruk dan merasa sangat rendah diri dengan kakaknya yang cakep yaitu Seigo yang bisa melakukan apa saja Takanori Iwata sebagai Seigo Kataoka putra tertua dari keluarga Kataoka dan pemilik generasi kelima dari penginapan tradisional Jepang milik keluarga Kataoka dan juga cinta pertamanya Hayaume Seigo selalu menarik perhatian karena ketampanan dan karakternya namun Seigo merasakan tanggung jawab besar untuk penginapan yang sudah lama berdiri dan diam-diam khawatir tentang hidupnya yang terbatas dan bahwa tidak ada orang yang bisa dia percayai Seigo juga khawatir tentang adik laki-lakinya yaitu Ichinari yang selalu hidup sesukanya dan keras kepadanya sebenarnya ketika Seigo masih siswa SMA Seigo bertemu dengan Hayaume yang juga seorang siswa dan meskipun mereka tidak tahu nama satu sama lain saat itu mereka sangat dekat sampai mereka membuat janji untuk berkencan namun segera setelah itu Hayaume menghilang dan ketika Seigo khawatir dan menyaksikan lingkungan rumah Hayaume yang tidak menguntungkan Seigo menyarankan pada Hayaume agar meninggalkan rumah ayahnya dan datang ke rumah keluarga Kataoka tetapi pada akhirnya sarannya Seigo ditolak oleh Hayaume dan mereka akhirnya putus lalu 10 tahun kemudian Seigo bertemu kembali dengan Hayaume yang anehnya menjadi perantara dalam bisnis keluarga Kataoka Ino Wakikai sebagai Katsuragi Masahiro suaminya Katsuragi Hayame seorang pria baik hati yang akan merasa terdorong untuk mengelurkan tangan membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan Masahiro jatuh cinta dengan Hayame pada pandangan pertama dan mereka menikah setelah dia merayunya namun Masahiro mulai berselingkuh dengan wanita lain tidak lama setelah dia menikah dan memberitahu Hayame bahwa dia ingin bercerai Matsui Rena sebagai Kikuno geisha populer dan selalu mengunjungi penginapan tradisional Jepang Kataoka secara rutin seorang wanita misterius dan cantik yang tampaknya memiliki hubungan yang mendalam dengan Seigo Kataoka Kikuno sangat cemburu pada Hayaume dan terus membuat rencana untuk membuat Hayaume mencapai titik terendah dan ternyata Kikuno juga terlibat dalam perceraian antara Hayaume dan Masahiro Takahashi Katsumi sebagai Eiji Yoshitora Pelayannya Etsuko Kataoka yang melayani keluarga Kataoka dan juga sebagai juru masak Mita Yoshiko sebagai Etsuko Kataoka Nenek berjiwa muda, neneknya Ichinari dan Seigo Kataoka menjalani kehidupan pensiun dan menyerahkan bisnis keluarga kepada Seigo Etsuko sangat sedih dengan perselisian antara kedua cucunya yaitu Seigo dan Ichinari Tomuchika sebagai Fujita Akemi Moriakana sebagai Chiba Nozomi Sakai Koharu sebagai Matsuno Akane Matsumura Sayuri sebagai Sakamura Mahiro Kaneko Nobuaki sebagai Kurose Koya Takisawa Tsubasa sebagai Noda Kensuke Hirakawa Yuzuki sebagai Adachi Momoka Someno Yura sebagai Shinozaki Chisato Aoki Yuzu sebagai Shimoyama Kazuki Ada dua sutradara yang mengerjakan drama ini Yang pertama adalah Murakami Sosuke yang sebelumnya pernah menjadi sutradara drama Jepang 5 diantaranya adalah Kamisama no Karute Seiren no Zange Operation Z Mirror Twin 1 dan 2 Dan sutradara yang kedua adalah Suzuki Junichi Yang sebelumnya pernah menjadi sutradara drama Jepang 5 diantaranya adalah Operation Z Harusogo Sosa no Ona Black Widow Business Yunimo Kimyo na Monogatari 2018 Fall Special Dan Sousa Kaigi World Living Day Sedangkan penulis naskah adalah Furuya Kazunao Yang sebelumnya pernah menjadi penulis naskah drama Jepang 3 diantaranya adalah Enma Duo Sara no Soi Rikitan Yoretsu no Megami Dan Fly Boys Fly Bokutachi Chahajime Masita Oke guys, kalau kalian menyukai pembahasan drama dari Revsuto Mix Random Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis Like dan dukung terus channel Revsuto Mix Random Kita akan selalu memberikan informasi drama Asia terbaru Dan mengelompokkan drama yang masih asik untuk ditonton Untuk menemani mu saat ada di rumah guys Guys, jangan kemana-mana dulu Karena di akhir video Seperti biasa kita akan memberikan informasi Beberapa drama Korea milik para karakter utama di dalam drama ini Sampai jumpa di video selanjutnya ya Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!